Tapi kami tetap masih bisa melakukan usaha seperti yang kami lakukan hari ini dengan nama Gebrek Betsu karena kami masih memiliki satu tiket di kelas 43 yang membuat kami berpikir tidak ada salahnya kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini semakin menurun akibat COVID-19 bahkan sebelum itupun ketika ada tawanan berunding ya kita berunding saja toh pangsa pasar kita masing-masing, marketplace kita masing-masing, promosinya masing-masing tidak saling nganggu tapi mungkin dari pihak sana berpikir kemenangan mereka itu adalah kemenangan mutlak yang mereka akan memuasai seluruh pasar bisnis yang ini tidak seperti itu karena 29, 30, 32 45, itu masih tidak dibatalkan bahkan yang 43 pun yang membuat kita punya greg-greg seperti hari ini yang teman-teman itu juga tidak dibatalkan tidak perlu ditutup sepanjang kita menyelaraskan menyelaraskan mereknya yang di atas itu sesuai dengan sertifikat yang kita miliki dan sertifikat yang kita miliki juga apa maksudnya teman-teman? keprebensu biasa kan orang kan berubah nama bukan, berubah form tulisan merek berubah kreativitas tulisan mereknya seperti ini kita ada sertifikatnya siapa yang berani menutup usaha greg kami kalau kami masih memiliki sertifikat kita 43 ini ada apa yang? 45 ya makanya ini 45 ada yang keprebensu sudah benar ya ini 45 ini untuk warah labah kan? jadi untuk prinses jadi ada kita juga mempunyai sertifikat dengan nama AIM Goprek Bensu di kelas 45 dan 45 jadi itu warah labah untuk warah labah tapi kalau untuk 43 kita juga punya itu yang dibatalkan ya jadi sekali lagi kita masih memiliki faktanya jelas jadi kalau misalnya ada media yang menulis gugatan Ruben Onsu terus mudah ditolak oleh mahkamah agung dan mudah-mudahan imit seolah-olah kita itu pencolong pencoleng segala macam itu tolong diralat dan diluruskan karena di sini teman-teman media yang hadir pada hari ini sudah melihat semua sertifikat-sertifikat ini yang kami tunjukkan yang memiliki yang menjadikan dasar bagi kami jadi kalau kami mengugat karena ada dua sertifikat yang dikeluarkan oleh dua orang kepada dua orang yang berbeda padahal untuk undang-undang merek itu adalah pembeda jadi gak boleh diberikan kepada dua orang yang berbeda gak mungkin Lufitong dimiliki oleh si A dan si B betul loh nah itu yang membuat kami mengugat kalaupun misalnya kemudian pengadilan berpendapat lain ya kami harus hormati tapi yang pasti yang pasti yang mereka batalkan itu tidak seluruhnya hanya 6 dari 35 terkegikan dan untuk di kelas yang 6 itu hanya di kelas 43 yang membuat gara-gara ini tapi kami tetap masih bisa melakukan usaha seperti yang kami lakukan hari ini dengan nama gebrek bensu karena kami masih memiliki sertifikat di kelas 43 hanya mungkin cara penulisannya disesuaikan saya kira kan jadi persoalan konsumen gak pengaruh tentang masalah nama penulisan nama ya jadi ini yang kami harapkan supaya ada berita yang diluruskan tolong jangan sampai kediamnya kami beberapa waktu yang lalu dianggap bahwa kami itu adalah tidak benar atau Rubein Onsu itu adalah pemohong ya karena dia bukan mengaku-ngaku namanya bensu penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Rubein Onsu itu adalah alias bensu tapi kalau dari pihak seberang tidak ada bensunya yang ada adalah bensu jono baru mereka ngingkatnya adalah bensu jelas ya teman-teman jelas ya jadi inilah yang kami perlu sampaikan ya sehingga akhirnya tolong jangan salah kutip berita lagi orang sebelah ya bensu itu milih orang sebelah boleh gak ada bensu naga ha gak boleh bensunya mereka kan betul gak kok masih ada nih bensu naga yang gak dibatalkan boleh gak bensu bensu gak boleh karena semua usul bensu harusnya tidak boleh digunakan siapapun lagi kalau mereka mereka adalah pemenang sejati kalau mereka lah bensunya harusnya gak boleh tapi ternyata kami masih boleh menggunakan ini semuanya ya menggunakan ini semuanya ya yang dibatalkan cuma 6 sertifikat di kelas 43 tapi ternyata ada 2 sertifikat yang di kelas yang sama tulisannya gebrek bensu dan gebrek bensu yang tidak dibatalkan apa yang terjadi itulah yang akan kami ulas nantinya kalau memang klien kami sampai kepada keputusan perinjuan kembali dalam memori PK kami ya itu penasaran saya sebagai kuasa hukum PT.ON Sumpangan Perkasa pada kesempatan sore hari ini untuk tidak membuat teman-teman bingung bangun olah biasanya mudah untuk diwancarai mudah dihubungi kok sekarang kemarin itu kok jual mahal balasannya tidak kan begitu ya jadi hari ini saya sudah membayar kewajiban saya untuk memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab saya mengklarifikasi semua pemberitaan itu kepada teman-teman sekaliannya nah sebelum kita bicara kepada historis Jordi yang akan bicara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati